Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu lagi barengan dengan Pandu Chen di kesempatan yang luar biasa kali ini dan tentunya di momen spesial kali ini ini lagi rame banget nih pembahasan yang lagi santer di sosial media dan kali ini di siang hari ini ataupun mungkin buat penonton setia USM TV ini bisa tetap ngedengerin talk show bincang-bincang singkat kita bersama dengan narasumber yang luar biasa sudah bersama-sama dengan Pandu Pak Dr. Muhammad Junaidi selaku Wakil Rektor 3 Universitas Semarang sekaligus juga Pakar Hukum Tata Negara betul ya Pak dan ini kabarnya Pak Jun ini juga sedang proses menuju Profesor betul ya? Amin amin oke kita doakan semoga segera sampai ke Profesor nah ini Pak Jun ngobrol-ngobrol tentang fenomena-fenomena yang baru-baru ini rame banget nih jadi sorotan publik karena pasarolnya hal ini terbuka setelah rentetan kasus yang terjadi mulai dari korupsi pejabat pemerintahan yang akhirnya juga membuka banyak-banyak-banyak kasus yang lain hingga sampai sekarang pun kalau mengikuti di sosial media itu kayak banyak pejabat yang agaknya jadi takut gitu Pak untuk flexing di media sosial karena nanti dikira korupsi dan lain sebagainya ataukah mungkin itu memang hasil korupsi juga Pak Nugatau nah terkait dengan beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini hingga akhirnya menjadi sorotan publik yang begitu masif dan seolah-olah dalam tanda kutip kayak diawasi bener-bener diawasi oke lingkungan geraknya itu seperti apa dan seperti apa hingga akhirnya kemarin waktu Pak Mahfud MD rapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI itu muncul tuh statement-statement baru kayak yang disampaikan Pak Babang Pacul kayak satu ini ya satu kalimat yang padu ingat itu halo Bambang ini Ibu telepon nah akhirnya menimbulkan polemik-polemik baru di masyarakat nah kita akan tanyakan nih obrolan kita kali ini seputar undang-undang perampasan aset nah sebenarnya ini mengawali nih Pak Jun sebenarnya undang-undang perampasan aset ini rancangan oh rancangan ya baru RU ya Pak oke baik RUU perampasan aset ini sebenarnya dimulai dari kapan dan sebenarnya sekarang tuh prosesnya dari mana aja Pak maksudnya udah sampai mana gitu ya sebelum saya mulai saya tentunya perlu menyapa rekan-rekan WSM TV yang pada kesempatan kali ini menonton acara hari-hari ini ya terkait polemik ya RUU perampasan aset yang kemudian sangat menjadi viral ya di dunia maya-maya terakhir karena Pak Mahfud MD rapat terbatas dengan Komisi 3 Komisi 3 DPR RI yang kemudian muncullah statement yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya tentunya pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang saya diundang oleh WSM TV baik salah satu TV yang kemudian akan menjadi mercusuar daripada informasi-informasi terlepas daripada WSM TV adalah TV yang ada di perguruan tinggi tapi tentunya nanti tidak kalah dengan TV-TV yang lain saya pikir seperti itu nah pada kesempatan kali ini yang tadi disampaikan oleh Mas Pandu bahwa benar ya RUU perampasan aset ini menjadi salah satu ikon terpenting bagaimana proses penegakan tidak binana korupsi itu menjadi salah satu upaya bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besi ya ini bagian daripada proses kita tahu sendiri bahwa RUU perampasan aset ini menjadi bagian daripada tradisi hukum common law atau English section yang ada di Inggris di Amerika Serikat seperti itu ya bukan inisial bukan daripada budaya yang ada dalam tradisi Eropa Kontinental atau civil law system yang ada di negara Belanda Prancis seperti itu tapi terlepas itu semua meskipun kita sebagai negara yang lebih condong karena penjajahan kita dulu kan Belanda Mas Pandu ketika penjajahan kita Belanda tradisi kita hukum kita itu cenderung tertulis ikut Belanda ya civil law system ya Eropa Kontinental seperti itu tapi sistem hukum kita itu tidak bisa dikonotasikan dengan sistem hukum Belanda semuanya ya bolehlah jadi kalau kemudian di dalam identitas tradisi hukum Inggris itu bagus seperti itu maka negara kita sangat terbuka sistem politik hukum kita itu kan Pancasila sebagai suatu ideologi yang terbuka seperti itu nah konteknya saat ini menjadi cukup sangat menarik kita dalam proses penanganan tidak bidana korupsi seringkali kemudian yang kita lakukan adalah upaya-upaya di dalam lebih cenderung pada penindakan 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 kalau kemudian ada pelaku tidak bidana korupsi di OTT rame kayaknya media massa seperti itu dalam proses pencegahan ini yang kurang saya pikir nah salah satu proses pencegahan itu adalah dibentuknya namanya RU atau rancangan undang-undang tentang masalah perampasan aset yang tentunya ini belum ada di negara kita kita seringkali kemudian satu hari pelaku tidak bidana korupsi kemudian ditakap orangnya masih tersenyum Mas Pandu barangkali kalau kemudian ini saya katakan kalau seperti terus ada seorang anak yang kecil ditanyai cita-citamu jadi apa? jadi koruptor itu mungkin saja mungkin saja karena kamu lihat tuh pelaku tidak bidana korupsi kok tersenyum-senyum saja karena dalam konteknya apa yang dia lakukan tidak bidana korupsi itu kemudian yang terjadi adalah dia dihukum tapi setelah dihukum hasil daripada tidak bidana korupsi tidak bisa dirampas oleh negara masih bisa dinikmati? masih dinikmati makanya bisa jadi kemudian nanti ke depannya kalau ini terjadi seorang pelaku tidak bidana korupsi seperti itu ditonton oleh anak-anak kecil anak-anak kecil mau cita-citanya mau jadi nggak mau jadi pilot jadinya kalau dulu Mas Pandu kecil itu mau jadi pilot dokter gitu ya Pak? mintanya jadi catanya jadi pelaku tidak bidana korupsi karena mereka punya satu apa namanya menset seperti itu atau gambaran bahwa pelaku korupsi kok seperti ini gitu maka itu betapa pentingnya kemudian kita melihat bahwa kita melakukan upaya penegakan tidak bidana korupsi harus dari hulu sampai kehilir salah satunya dari hulunya itu adalah RUU perampasan aset oke RUU perampasan aset itu filosofinya oke baik dan ini kabarnya kan kalau Pandu ngikutin nih Pak dengan beberapa teman-teman media mengatakan bahwa kayaknya ini tuh udah sampai diparaf oleh menteri-menteri di kabinet itu udah diparaf tinggal ke DPR nah itu sebenarnya untuk mengasahkan sebuah RUU menjadi undang-undang itu apakah perlu yang sepanjang itu atau bisa dipercepat Pak ya jadi RUU ini adalah satu RUU yang kemudian kita tahu sendiri ada kepentingan-kepentingan di sana oke kepentingan orang yang kemudian saat itu dirugikan atas RUU tersebut ya atau kepentingan bahwa kita bisa melihat bahwa RUU ini seksi ini RUU ini tidak seksi oke ini bukan masalah idem soal perempuan ya tapi kemudian saya mengonotasikan RUU ini menjadi penting RUU ini menjadi tidak penting kadang-kadang kalau kemudian saya latar belakangnya legal drafting seperti itu sebuah rancangan peraturan baik itu peraturan yang ada pada pemerintah pusat undang-undang contohnya atau kemudian rancangan peraturan di daerah kalau itu biasanya penting itu itu pembahasannya itu itu luar biasa sekali ya kadang pro kontra dan lainnya sebagainya ada kepentingan tertentu A, B, C dan lainnya sebagainya nah RUU perampasan aset ini ini saya katakan tidak sangat penting seperti itu oke lintas sektoral dan ada berdampak pada kepentingan-kepentingan orang yang nantinya akan dirugikan dengan lahirnya RUU tersebut oh berarti ada yang dirugikan juga di sana oke jadi kalau kemudian saya katakan siapa yang dirugikan seperti itu ya tentunya adalah pelaku tidak bidana korupsi oke jadi kalau kemudian saya katakan ya pemerintah ketika menjadi inisiator daripada rancangan peraturan ini artinya kemudian mengumpulkan ya lembaga penegak hukum yang itu ada pada level pemerintah di situ yang tadi Mas Pandu mengatakan bahwa ini kok kemudian harus diparap terlebih dahulu oleh lembaga-lembaga negara apa urgensinya seperti itu saya katakan urgensinya apa karena ini menyangkut pada pelaku tidak bidana korupsi mereka akan kemudian melakukan perlawanan maka pemerintah saya pikir Pak Jokowi Pak Mahfud ini orang-orang yang besar negarawan yang mempentingkan kepentingan negara dengan beliau-beliau itu mengusulkan RU perampasan aset beliau sudah sejatinya kemudian yakin bahwa RU ini menjadi salah satu opsi terpenting dalam melakukan perlawanan terhadap pelaku tidak bidana korupsi oh dan kalau saya katakan harusnya inisiator daripada RU ini siapa Sandur katakan siapa harusnya bukan pemerintah harusnya adalah DPR RI jadi inisiatornya karena DPR RI itu seringkali melakukan turun ke bawah melakukan penyerapan aspirasi memanggil lembaga-lembaga jadi kalau kita lihat ketika dipanggil lembaga-lembaga negara KPK dan lain sebagainya itu kan bisa diserap saat itu juga tapi ketika kemudian kita lihat ya saya tidak mempermasalkan dalam konteks ini ya apakah ini inisiatifnya DPR atau inisiatifnya pemerintah tapi yang jelas ya apa yang dilakukan pemerintah saat ini tepat ya ini akan kemudian seribu langkah bukan saya katakan satu langkah ya menghambat supaya pelaku tidak bidana korupsi tidak ada di Republik Indonesia itu satu hal yang pertama yang kedua ya dalam konteks kita bicara soal pelaku tidak bidana korupsi calon pelakunya mereka harus berhati-hati ya mereka belum udah ada warning ya hati-hati ya ketika mereka melakukan tidak bidana korupsi hati-hati loh ya kalau mereka melakukan tidak bidana korupsi nanti aset yang mereka akan merasa akan nikmati setelah mereka di penjara itu negara bisa mengambil alih itu semua ya artinya negara akan diuntungkan diuntungkannya apa korupsinya tidak ada ya ada pengembalian kerugian negara oke itu konteks yang paling terpenting maka pembahasan saat ini kan pemerintah sudah melakukan parap dan kemudian kalau gak salah ini sudah mau diserahkan pada DPR RRI untuk dilakukan pembahasan pembahasan bersama dengan pemerintah artinya ini adalah tahapan yang cukup sangat luar biasa progresif dan satu hal yang kemudian Mas Padu sampaikan tadi kan kita hanya berbicara soal tidak bidana korupsinya RUU perampasan aset itu bukan hanya tidak bidana korupsi tapi juga tindak bidana yang lain contoh terorisme terorisme bisa jadi jadi contohnya uang dari luar negeri ya tiba-tiba kemudian diselundupan seperti itu dimanfaatkan untuk kepentingan tindak terorisme ya tindak bidana terorisme pada masanya akan datang ini bisa jadi kemudian pemerintah menggunakan itu semua untuk melakukan perampasan aset jika aset tersebut terindikasi cuma kemudian perlawanan kita saat ini kan satu hal Mas Pandu satu hal tersebut adalah nanti peraturan ini dikhawatirkan akan disalahgunakan saya pikir semua peraturan itu bisa disalahgunakan tinggal orangnya tapi kalau gak ada peraturan bagaimana hari ini negara kita itu menggunakan tradisi si filosistem apa yang kita lakukan harus tertulis semua oke bahkan dalam hukum itu ada kata-kata nulum delik tu nulapuna tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan terlebih dahulu kalau gak ada peraturannya bebas gak? bebas ini jadi masalah oke nah ini yang jadi menarik Pak sebenarnya dengan adanya RUU yang nantinya mungkin akan disahkan menjadi undang-undang perampasan aset apakah ini akan bisa menjerat kasus-kasus lama ataukah malah itu ini ya berpotensi hanya kasus-kasus ke depan aja nih yang akan dijerat dengan hukum itu jadi saya punya pemikiran seperti ini undang-undang itu dibuat membuat dia mengikuti kebutuhan manusia oke ya kalau manusianya butuh seperti ini terhadap perancangan peraturan itu ya kemudian ya undang-undang itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada jangan kemudian manusia disuruh mengikuti aturannya nah ya apakah kemudian suatu undang-undang itu bisa retroaktif undur ke belakang atau harus prospektif nah saya pikir kalau kemudian undang-undang itu retroaktif atau prospektif ini tergantung pada kebutuhan oke tapi prinsipnya saya bisa punya pandangan bahwa bisa mungkin saja dalam rumusan itu harus retroaktif undur ke belakang cuma kebiasaan kita retroaktif undur ke belakang satu rancangan peraturan tiba-tiba kemudian disita disita kemudian apa namanya penyitaan terlebih dahulu kemudian setelah itu dirampas seperti itu ini kontaknya kan tergantung pada pilihan-pilihan politik ya oke yang penting kalau menurut pendapat saya RUI ini sudah ada terlebih dahulu kemudian DPR nanti segera mungkin mengesahkan masyarakat sebagai publik itu harus mendorong itu semua salah satunya adalah yang dilakukan oleh WSM TV WSM TV oke baik ditunggu dulu nanti kita akan kembali lagi jangan kemana-mana pokok stay tune terus bareng dengan kita di dialog yang luar biasa ini dan jangan kemana-mana tetap tungguin terus di WSM TV daftar kuliah cukup di rumah aja kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id setelah masuk ke web kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang selanjutnya login akun kalian isi data lengkap dan nilai rapor kemudian upload berkas rapor dan ijasa terus pilih program studi kelas lalu klik daftar mahasiswa baru untuk informasi lebih lanjut hubungi whatsapp di 085-6400-122229 daftar kuliah cukup di rumah aja Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai gedung kuliah yang nyaman taman USM yang berdekatan dengan food court gedung parkir yang luas dan nyaman serta transportasi yang memadai USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma sarjana dan magister untuk informasi pendaftaran secara online silahkan klik di pmb.usm.ac.id Universitas Semarang Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya Halo guys selamat datang di Universitas Semarang Mau tahu berlanjut tentang USM? Yuk kita ceritakan Pusat Informasi Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran Auditorium USM Perkutskataan USM Di sini kita juga punya fasilitas wahraga Duara USM Di sini kita juga punya kegiatan-kegiatan mahasiswa lho Kita juga ada biasiswa lho untuk info lebih lanjut Cek di bawah ini ya Pengen cari tempat kuliah Buruan Gabung di Universitas Semarang Jembatan Masa Depan Anda USM Jaya USM Jembatan Masa Depan Anda Jembatan Masa Depan Anda hope for an opportunity hope for a change having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations every person has a dream But not all can pause terbitism The genuine desire that springs from the depth of the heart With the hope to wander far To achieve the ever-growing dreams and enthusiasm This journey cannot stop at all Since here the future of the country The motivation in reaching a dream Is no longer a worry But rather something worth fighting for To gather the willpower in building a nation Striving with great impulses With a variety of arrows that fly fast There will always be a goal that deserves tenacity To understand the enduring struggle To sincerely wish success for those we love In having appreciation In providing a vessel for those who excel Slow But surely The freedom to pursue education should be given wholeheartedly Indonesia Is a nation with millions of young people Eager for knowledge Passionate about accelerating Working for the country And inspiring as well Never hesitate to nurture your dreams And to be visionary To the younger generations We interest our future So Erase the differences And together We collaborate in raising the standard of our education This is a long journey worth appreciating In terms of opening up possibilities For giving a purpose to live The freedom to participate in the future No 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 Terima kasih 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 Terima kasih